Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini tentunya saat-saat Julian bersama Safira Dan sepertinya terjadi kesedihan terhadap Julian Yang memohon terhadap Safira agar Safira jangan meninggalkannya Ya sepertinya disini kesedihan pun terjadi terhadap Safira dan juga Julian Bahkan sempat Dimana Julian mengeluarkan air mata terhadap Safira yang benar-benar mencintainya Dan ia sangat tulus tentunya terhadap Safira Dan ia tidak mau tentunya kehilangan Safira ataupun ditinggalkan Safira Nah sepertinya disini dimana Safira pun sempat bersedih ya guys Dan ia berjanji tidak akan meninggalkan Julian begitu saja Nah sepertinya disini Safira telah luluh oleh Julian Dan semoga saja tentunya mereka bisa bahagia ya guys Sementara dimana kebahagiaan tersebut pun nampaknya terjadi Saat-saat dimana Julian bersama Safira saat ini tentunya sedang menyendiri di tempat yang sepi ya guys Dan tentunya dauh jari keramaian sehingga mereka bisa berpikir jenih tentang permasalahan mereka tentunya ya guys Sementara di adegan lain saat ini dimana saat-saat Mona yang sangat menegangkan Sepertinya disini Ia telah dihalang-halangi oleh mobil Siapapun itu yang jelasnya ada orang jahat yang dengan sengaja sepertinya tidak senang terhadap Mona Dan akan mencelakai Mona Lalu siapakah orang tersebut akankah ini Suruhannya Um Romi Agar dimana Mona tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Atas kejahatan Um Romi atau siapapun ya guys Nah sementara terjadilah tentunya disini Kekhawatiran terhadap Mona yang sepertinya akan dikasari oleh mereka Namun saat itu dimana Rafael Sepertinya ia tidak tega melihat Tentunya Mona yang akan disakiti oleh mereka ya guys Dan sepertinya pula disini Dimana Rafael pun sempat membantu dan menolong Mona Yang akan tentunya dicelakai oleh orang-orang yang jahat Dan akankah disini Mona akan diselamatkan oleh Rafael Dan akan mencintainya ya guys Dan tentunya disini Mona sangat berterima kasih Karena Rafael kali ini menjadi pahlawan baginya guys Sementara di adegan lain saat ini dimana Um Gunawan Yang sepertinya ia tidak mau Kalau Rafael tentunya jatuh terhadap pelukan Yang orang yang tidak disenangi oleh Um Gunawan Tentang kejahatannya Yaitu Mona Dan sepertinya perkataan Um Gunawan ini Seakan-akan ia tidak mengizinkan Kalau Rafael tentunya berhubungan dengan Mona Apalagi harus menjalin ikatan rumah tangga ya guys Nah sepertinya kesedihan dan kemarahan pun terjadi terhadap Tante Lestari yang mendengarkan perkataan Um Gunawan Nah sepertinya perbedaan tentunya pendapat tentunya ya guys Yang jelasnya disini Um Gunawan dan Tante Lestari Tentunya akan perang besar dengan permasalahan ini Karena dimana Tante Lestari yang sangat setuju Kalau Rafael berhubungan dengan Mona guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan nampak mengemaskan Bercampur tegang tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tetap saja tonton terus Sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol Like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu ketegangan pun terjadi Dimana saat-saat foto loli Ataupun bersama Dania saat itu terjatuh Nah sepertinya ada sesuatu ya guys Dan tentunya disini dimana Dania pun sempat berpikir apakah ini Bervirasa teburuk terhadap loli Sementara dimana Dania saat ini ia terkejut Melihat benda tersebut jatuh Apalagi disini dikejutkan dengan kedatangan Um Romi Yang sepertinya sedang marah besar terhadap Dania Bahkan sempat disini Mengingatkan dan mengancam Dania Agar jangan berhubungan dengan siapapun Tentunya ia nampaknya sangat cemburu Besar terhadap Dania Nah disinilah nampaknya kemarahan Um Romi pun terjadi Namun disini dimana Dania Sempat balik mengancam ya guys terhadap Um Romi Apabila tentunya ancaman Um Romi akan dilakukan terhadap dirinya Dan ia pun tidak segan-segan Dan akan menceritakan bahwa Loli itu adalah anak Um Romi Sementara yang sangat menegangkan Akankah disini Sisi mendengarkan perkataan Um Romi Ataupun Dania Yang sepertinya terkejut Dimana Sisi yang mendengar dan melihat Dimana bentrokenya Dania dan juga Um Romi saat itu Ya mudah-mudahan saja ya guys Disini Sisi bisa tahu semuanya tentang kebusukan Um Romi Sementara kemarahan Dania yang terjadi terhadap Um Romi Bahkan ia akan memberitahu tentang ayah Loli Yang tidak lain adalah dirinya adalah Um Romi guys Nah sepertinya kekhawatiran Um Romi pun nampaknya terjadi Apabila itu tentunya benar-benar dilakukan oleh Dania Sementara yang sangat membahagiakan tentunya ya guys Yang terjadi saat ini terhadap Julian dan juga Safira Dan sepertinya mereka sudah baikkan ya guys Bahkan sempat saat ini Sepertinya mereka akan melakukan hal-hal Seperti layaknya pengantin baru Nah akankah disini Mereka akan membuat program ya guys Tentang rumah tangga yang tidak lain Layaknya suami istri Ya mudah-mudahan saja saat ini Mereka yang sedang bahagia Tentunya bisa langgeng Dan selamat menikmati Tentunya kebahagiaan tersebut ya guys Terhadap Julian dan juga Safira Dan kita doakan agar Secepatnya mereka mempunyai Momongan ya guys Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan nampak mengemaskan Tentunya para mak-mak sejagat raya Namun tetap saja tonton terus Kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax